Oh hai gozaimasu, kenalin nama gue Riki Ya hari ini hari Sabtu dan unik banget kan ya Gue bahas Toho di hari Sabtu Sengaja gue bikin sekarang karena gue takut bulan Maret gue gak bisa upload video Jadi ini sebagai video terakhir sebelum gue pergi gitu Tapi tenang aja gue bakal balik nanti kok Oke, kita mulai bahas 5 fakta Toho Yang mungkin kalian belum tau Nomor 1, Sanai hampir membakar kuil Hakure Oke, sedikit spoiler nih Kalau kalian baca manga Visionary Virus in Shrine Pasti tau Clone Piece nyalahin api di kuil Hakure Dan tidak ada masalah karena Clone Piece bisa mengendalikan apinya Tapi di Wild and Horned Hermit Sanai kesal dan dia tidak bisa berpartisipasi di festival kuil Hakure selama 2 hari Karena itu di hari ketiga dia membuat Raik atau penggaruk tanah bersama Mistia Dan pada akhirnya Raiknya itu yang menyebabkan kebakaran di kuil Hakure Untungnya api tidak kena kuil Makanya jangan jadi waifu da Sanai da Nomor 2, penyihir punya fisik lemah Seperti yang kalian tau fisik Pacoli sangat lemah dan mudah sakit Bukan karena Pacoli mempunyai tubuh lemah Tapi karena dia adalah penyihir Dan tentu saja Alice dan Marissa juga mempunyai fisik lemah Karena penyihir jika ingin membuat sihir Harus menggunakan banyak arsenik dan merkuri Apa itu arsenik dan merkuri? Itu adalah barang yang sangat beracun untuk tubuh manusia Terbukti di dalam buku Wild and Horned Hermit Marissa menggunakan itu untuk membuat sihir Dan tentu saja racunnya bisa memakan tubuh Marissa Walaupun hanya sedikit demi sedikit Tidak heran jika Marissa ingin abadi atau memperpanjang umurnya Karena menggunakan sihir saja sudah memotong waktu hidupnya Nomor 3 Remu suka membaca novel Ini sedikit bikin gue kaget Karena sifat Remu yang pemalas dan gampang marah Ternyata suka baca novel Dimulai dari manga Forbidden Scory Remu ketagihan membaca dan sampai tidak sabar untuk menunggu kapter selanjutnya Lalu di manga Wild and Horned Hermit Remu sampai 3 hari tidak tidur Dan menjadi Hikikimori hanya karena membaca novel Seperti yang kalian tahu Kebanyakan orang malas di Jepang Menggambarkan orang yang tidur-tiduran sambil membaca manga gitu Mereka orang malas itu di Jepang Digambarkan sebagai orang yang tidur-tiduran sambil membaca manga Mungkin karena di Genso Kyo tidak ada manga Novel yang dijadikan penggantinya Lucunya Kosuzu kaget saat Remu selesai membacanya dalam 3 hari Nomor 4 Zun Anime Prank Pada bulan Maret tanggal 31 tahun 2015 Zun mengumumkan dia akan membuat anime Toho 14 Double Dailing Character Bekerja sama dengan artis bernama Urin Banyak fans yang senang Dan banyak fans juga yang curiga Karena Zun kayaknya gak mungkin banget membuat Toho anime Seperti yang kalian tahu kan Zun tidak mau membuat anime gitu Jadi aneh banget Kalau misalnya tiba-tiba si Zun Mengumumkan dia akan Merilis anime gitu Dan ya Benar sekali Itu hanya kebohongan April Mo Lucunya Baik yang percaya soal itu Dan ya Jujur aja ya Gue lega Itu cuma bohongan Dan Agak sedikit kecewa juga sih Karena itu bohongan Nomor 5 Okina Disabilitas Ini salah satu alasan yang membuat gue cukup salut dengan Zun ya Bagi yang belum tahu Sempat ada drama tentang Okina yang menggunakan kursi roda Ada beberapa fans menganggap bahwa Zun melecehkan orang disabilitas Zun sempat merespon soal itu di interview Dan bilang Aku ingin menunjukkan bahwa Orang yang seperti itulah yang terkuat Dan tidak hanya orang normal saja yang tinggal di Gensokyo Tapi Okina juga menunjukkan bahwa Gensokyo juga boleh ditempati oleh orang yang seperti itu Nah Itu perkataan bagus banget untuk dari Zun Jujur Gue bener-bener salut Rencana awalnya ya Okina itu dibuat Sebagai karakter yang disabilitas Yang duduk di kursi roda Lalu Di extra stake Dia tidak berdiri Melainkan terbang gitu Ngerti kan Gimana sih kalau orang terbang yang kakinya cuman Kalau misalnya dia kakinya bergerak Ya gitu Ngerti kan Terbang Bukan berdiri itu Tapi Zun takut akan kena drama Karena itu dia mengganti gambarnya Dan menganggap bahwa Okina hanya males berjalan gitu Oke Gue tau apa yang dirasa Zun tentang ini Karena setiap gue editing video Gue memotong bagian yang menurut gue Bisa membuat drama Atau juga Gue selalu berhati-hati Berbicara Agar tidak kena drama gitu Tapi ini lebih sulit untuk Zun yang sudah terkenal Sampai internasional Oke lah Biasanya orang Jepang Gak terlalu emosian ya Maksudnya Ya kita nganggapnya Oh ini si Okina disabilitas ya Udah lah biarin aja Gini-gini Tapi kalau untuk orang barat Misalnya seperti Amerika Yang gampang Kerosnya Gampang panasnya gitu Apa-apa pasti bawa Agama lah Ras lah Bendera pelangi lah Menurut gue sih Bagus ya Zun mengambil jalan ini gitu Maksudnya dia Dia membuat Okina bisa jalan gitu Jadi gue rasa Zun Mengambil keputusan yang baik Dengan membuat Okina bisa jalan gitu Biar dia gak kena drama gitu Dan lucunya Walaupun Zun memilih Okina bisa jalan Masih ada aja Orang yang Gak suka soal itu Contohnya ya Seperti ini Yang gue tunjukin Jujur Gue belum baca Semua Manga Toho Jadi bisa aja Ada kesalahan Kalau misalkan Kalian lebih tahu Atau ada yang kurang Dari gue Kalian bisa tambahin Semuanya di komentar Ya kalau gitu Sampai disini aja Kalau bisa like Subscribe Dan sampai jumpa lagi Dengan gue Ricky Di video selanjutnya Goodbye Sampai jumpa lagi